Intro Peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-274 tahun 2024 ini berlangsung sukses dan meriah. Dengan mengangkat tema Melangkah Bersama mewujudkan Langkat Sejahtera dan Berbudaya, sejumlah rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Haji Syiafanddin Esha sebagai pelaksana tugas Bupati Langkat. Kegiatan diawali dengan kegiatan ziarah dan doa bersama di Makam Sultan Langkat yang dilaksanakan di Monumen Tengku Amir Hamzah di Masjid Azizi Tanjung Pura Langkat pada Senin 15 Januari 2024. Ziarah dan doa bersama dilaksanakan di Makam Sultan Langkat yaitu Sultan Ajis bin Sultan Musa, Sultan Mahmud bin Sultan Abdul Ajis, Sultan Musa bin Raja Ahmad, dan Tengku Amir Hamzah. Kemudian dilaksanakan juga kegiatan Tablik Akbar dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Langkat ke-274 tahun 2024 di lapangan alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat pada selasa 16 Januari 2024. ribuan masyarakat padati alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat untuk hadiri acara Tablik Akbar serta mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Anugrah Cahyadi atau Ucai yang merupakan finalis aksi Indonesia 2022. Dalam bimbingan dan arahannya, PLT Bupati Langkat Haji Syiafanddin Esha menyampaikan bahwa hari ini tentunya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Langkat ke-274 tahun 2024 dengan tema Melangkah bersama, mewujudkan langkat sejahtera dan berbudaya. Nah, terakhir, pada puncak peringatan hari jadi Kabupaten Langkat ke-274 dilaksanakan upacara hari jadi Kabupaten Langkat bertempat di ruang pola kantor Bupati Langkat sebab pada pagi itu, kota Stabat deguyur hujan sehingga pelaksanaan upacara yang biasanya dilaksanakan di halaman kantor Bupati dialihkan ke ruang pola kantor Bupati Langkat. Nah, dalam arahannya, Syiafanddin menginstruksikan setiap instansi mempublikasikan atau menginformasikan segala kerja yang telah dilakukan sehingga masyarakat mengetahui secara luas bahwa pemerintah telah bekerja dan berupaya untuk melaksanakan tugas secara paripurna. Ya, selesai memberikan arahannya, PLT Bupati Langkat menyerahkan penghargaan kepada pemenang implementasi angkuntabilitas kinerja pemerintah terbaik di lingkungan Pemkap Langkat serta juga memberikan kepala dinas dan puskesmas terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! PLT Bupati Langkat PLT Bupati Langkat juga menyerahkan hibah barang dinas kooperasi tahun anggaran 2023 kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Langkat. Selain itu juga diserahkan secara simbolis kepada ahli waris atas meninggalnya peserta BPJS ke tenaga kerjaan yang merupakan tenaga honorer di jajaran Pemkap Langkat. Selanjutnya, PLT Bupati Langkat menghadiri rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Langkat bertempat di gedung DPRD Langkat. PLT Bupati Langkat Haji Syafandin ingin di hari jadi Langkat ini agar semua komponen memperkokoh kebersamaan, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian untuk saling memberikan kebaikan dan belajar dari setiap kekurangan yang ada. Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatan resepsi hari jadi yang dipusatkan di alun-alun setabat. Kegiatan itu dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatra Utara, Asanudin, bersama PLT Bupati Langkat dan para pejabat Pemprov Sumatra Utara, Pemkap Langkat, serta unsur Prokopimda Langkat, dan lainnya. Resepsi diawali tarian persembahan etnis budaya dan pemotongan nasi tumpeng. Ya, Syafandin pada sambutannya mengajak semua masyarakat Langkat untuk menjadikan hari ulang tahun motivasi untuk terus bergerak memajukan Langkat dengan tetap menjunjung tinggi nilai luhur dan budaya yang sudah pada tatanannya dari semenjak pendahulu. Langkat, yang penduduknya beragama suku, budaya, beserta agama harus jadi penguat antar satu dan lainnya, tegasnya. Kemudian ia juga ingin budaya Melayu dikedepankan, sebagai wujud terima kasih bahwa catatan sejarah menyatakan yang membangun dan mendirikan bumi Langkat ini adalah kerajaan Melayu pada masanya. PJ Gubernur Hasanuddin menceritakan sedikit sejarah bahwa nama Langkat diambil dari sebatang pohon yaitu pohon Langkat yang banyak tumbuh di sekitar Sungai Langkat yang diakini Kerajaan Sultan Langkat berdiri dekat dengan Sungai Langkat. Kerajaan Langkat inilah yang mengembangkan Kabupaten Langkat sehingga menjadi besar dan hebat seperti sekarang ini. Jelasnya. Selanjutnya, pemberian hadiah dua paket umroh dari PLT Bupati Langkat, tiga paket umroh dari PJ Gubernur Sumatra Utara dan Istri, kemudian satu paket umroh dari anggota DPR RI Nasril Bahar yang bekerjasama dengan PT Alsa Panca Perkasa dan DMDI Langkat. Selanjutnya dilaksanakan pemotongan pita pembukaan pameran pembangunan dengan menampilkan ribuan pelaku UMKM sekabupaten Langkat. Nah, terakhir dilaksanakan kegiatan malam hiburan dengan mendatangkan artis ibu kota Raja Ben, Lebah Bergantung, serta sejumlah artis lainnya yang menghibur puluhan ribu masyarakat yang hadir. Mirkahayu Kabupaten Langkat ke-274 bersatu sekata berpadu berjaya. Sekian dan terima kasih. Selera pun tiba dengan petang kencana sepati-sepati 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 yang kaitinya semua mata terpangan akan kedatangannya pangeran pun jatuh cinta padanya Terima kasih Alhamdulillah, seperti yang saya janjikan, malam ini yang ulang tahun ke-274, kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, Allah turunkan hujannya tadi pagi. Kalau sempat malam ini bertabur, panikia pun rugi, siapa pula mau nyanyi hujan-hujan nih. Yang saya hormati sahabat, saya berdiri dulu, Wali Kota Binjir, Pak Amer, kebenaran dulu. Kemudian tadi titip salam dari Bapak Wali Kota Medan sebenarnya sudah mesti hadir, mendadak ada pertemuan di titip salam sama warga Kabupaten Langkah. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya kepingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Langkah. Kita selalu, apa namanya, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tidak ada salahnya, pada hari ulang tahun Kabupaten Langkah yang ke-274 ini, kita sedikit menghibur diri. Karena, dari mulai hari Senin kemarin, sudah dibuka acara Bajar, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang datang. Dan Alhamdulillah, malam ini merupakan penutupan. Kita, saya berharap, acara ini, acara yang berkaitu oleh Allah SWT. Alhamdulillah, semuanya diberikan kebahagiaan dan kegembiraan, dan diberikan keselamatan. Karena tahun yang lewat itu yang pingsan, najem 40. Itu yang terdaftar, yang tak terdaftar, tanpa berapa banyak, nggak tahu. Jadi, kita doakan. Kemudian saya melalui forum ini juga. Mohon izin, tanggal 19 Februari bulan depan, saya istirahat sebenar. Sebentar. Kalau nanti Bapak Ibu buku, mau maju lagi. Cocok nggak? Biar kita bikin lagi barang kuton muka. Ya kan? Ini aja yang menang, Pak Amer. Ya kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mana orang tuh? Apalah, maka di belakang. Udah keburi, muncul ma'am cakap, belum muncul nggak dia? Jadi, mudah-mudahan kita semua nanti tahun depan bisa berkumpul lagi dalam suasana yang lebih baik lagi. Sekaligus juga saya mohon maaf. Mungkin dalam kemimpinan saya dua tahun ini, masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya sadar betul. Tapi saya kepingin tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat saya di Kabupaten Melangkat ini. Maka kebikir-bikir masih tanggung dua tahun. Kalau tambah lima tahun lagi, apalah salahnya. Ya kan? Kita main jam lagi. Ini tahun diraja. Nanti tak terbuka pakai rantai, tak lapu, tak apa-apa koknya tetap tampilkan lebih bagus lagi. Jadi, ini sebenarnya gini Pak ya, Pak Bupati. Ini sebenarnya bukan bermaksud kita menggurui kepada teman-teman semua. Tapi hanya sekedar mengingatkan untuk diri kami juga. Kita boleh menjadi seorang idola. Beliau boleh menjadi seorang bupati. Siapapun boleh merasa harga dirinya lebih tinggi. Tapi jangan pernah lupa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setuju ya? Setuju, setuju Pak ya? Karena apa? Bagi teman-teman yang muslim, di mata Tuhan kita cuma satu. Kita semua adalah manusia biasa. Pak Bupati, izin Pak. Sini Pak, kita ke depan sedikit Pak. Kita, kita tes. Eh, mic, 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 mic Bupati. Ada, kencengin dikit, kencengin dikit. Soalnya beliau ini juga vokalis. Bedanya cuma satu. Dapur rekaman? Dapur rekaman? Dapur? Dapur kamar mandi. Bukan, Pak. Yang dapur rekaman, kalau Bapak Bupati, dapurnya ke Bupaten langkat. Oh, yeay. Wow. Itu banget. Baik, kita tes teman-teman. Bapak masih ingat? Baik. Aku hanyalah harusnya biasa yang tak pernah lepas dari yang aku mencual merupakan merupakan segalanya mungkin ada kesempatan Sekali lagi. Aku hanyalah apa yang lepas yang aku mencual merupakan segalanya mungkin ada kesempatan untukku untukku terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. semua. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. , Terima kasih. 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 Terima kasih.